Langkah tim nasional sepak bola Indonesia U19 dalam ajang Piala AFF U18 terhenti di babak semifinal. Kontra tim geja putih Thailand di Stadion Tuguna Myanmar, Indonesia tampil menekan sejak babak pertama dimulai. Damun tak ada satupun gol yang tercipta. Justru petaka datang bersama dengan peluit panjang babak pertama selesai, Sadil Ramdhani harus diganjar kartu merah oleh Wasid karena menyikut salah satu pemain Thailand. Memasuki babak kedua Indonesia harus bermain dengan 10 pemain usai keluarnya Sadil. Meski kalah jumlah pemain, namun tim nas U19 justru tampil lebih menekan dengan sejumlah peluang. Egi Maulana Fikri terus mengancam jala gawang lawan yang dijaga oleh Kanta Patman Pati. Jual beli serangan tersaji di lapangan, namun skor 0-0 bertahan hingga lagak usai. Duel berlanjut ke babak adu penalti. Indonesia sempat unggul 1-0 lewat sepakan Egi. Namun tanggungnya keeper Thailand, Kanta Patman Pati yang sanggup menepis dua tembakan dari pemain tim nas, membawa gejah putih menang 2-3 dan lolos ke babak pamungkas piala AFF U18. Terima kasih telah menonton!